Indonesia kaya, setiap daerah di negeri ini memiliki beragam hasil alam yang sayang untuk dilewatkan. Ragam yuta laut salah satunya. Yeay, hero dapet juga! Kali ini, jejak petualang memotret tradisi warga lokal dalam mengelola hasil lautnya. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia membuat ombak di Pulau Simaun. menantang para peselancar baik lokal maupun mancanegara. Ombak ini pun menjadi sebuah tantangan baru. Bukan untuk berselancar, namun mencari yang tersembunyi di balik batu karang pantai ini. Ini udah siap-siap di pinggir pantai, di karang-karang, saya sama ibu-ibu mau cari Lola. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lola merupakan jenis keong laut yang hidup di air dangkal. Mereka menempel pada tumbuhan laut sargasung di batu-batu karang pantai. Sudah menjadi kebiasaan warga Simaulu untuk mencari Lola sebagai teman hidangan sehari-hari. Ombak tinggi tidak menghalangi mereka. Lola bisa didapatkan kapan saja tanpa kenal musim. Sim, dapet lagi. Ini warnanya itu mirip-mirip kayak warna batu karang, jadi harus jelih-jelih banget liatnya. Jadi tempat tinggal Lola ini adanya di lubang-lubang, di pecahan-pecahan ombak karena banyak arang. Makanya kita harus perhatiin aja arah ombak, kalau ombaknya lagi besar, buru-buru berdiri. Terus juga kebawa ke sana, terus kepentok karang. Baju, taruh di baju. Lola ini biasanya kalau di Jawa dikenalnya dengan keong mata lembu. Nah, satu hal yang ngebedain banget adalah ini penutupnya, pelindungnya. Super tebal dan warnanya putih-putih. Bentuknya yang serupa mata lembu, merupakan asal nama dari Moluska yang satu. Berfungsi untuk melindungi bagian tubuhnya yang lunak dari terjangan ombak dan karang tajam. Lola ini jadi salah satu sumber protein masyarakat Simelu. Jadi hasil yang kita dapat hari ini mau langsung Ibu Bira, Ibu Eli, sama Rani Masak jadi kuliner spesial. Ikuti jejak saya, jejak petuala. Oke, hari ini sudah cukup banyak yang didapatkan. Sudah dapat lola, sudah berhasil buat sagu juga. Jadi pengen buat dua masakan spesial. Ada sambal lola sama lape. Supaya gampang ngeluarin daging lolai dari cangkangnya, jadi harus direbus dulu selama 30 menit. Jadi nanti tinggal dikeluarin aja. Sambil nunggu lolainya direbus, kita masak lape dulu. Lape patu. Sederhana banget cuma pisang dicampur gula, campur kelapa, sama sagu. Habis itu langsung dikukus. Pisang dihancurkan agar mudah dicampur menjadi adonan bersama sagu. Ibu, habis ini kelapa dulu atau sagu dulu? Sagu dulu dimasukkan supaya cepat cerah. Oh, dia lebih mudah nyampur sama adonannya. Cita rasa manis dan gurih lape pato didapatkan dari parutan kelapa ini. Adonannya udah jadi, sekarang tinggal dibungkus pakai daun pisang. Nah ini daun pisangnya lihat, tadi sengaja dilayuin dulu supaya dia lemas teksturnya. Jadi mudah dilipat-lipat. Kalau dulu sagu ini jadi makanan pokok ya ibu? Tapi kalau sekarang karena beras udah masuk, udah banyak, sagunya gak dilupain. Tapi dirubah bentuknya, dibuat jadi camilan. Ibu udah sering buat ini? Udah sering kali ini. Ah, udah sering. Suka ya? Iya, suka. Suka, enak rasanya. Suka makan. Suka jual. Bisa juga jual. Setengah jam, waktu yang dibutuhkan untuk mengukus lape pato sebelum siap dimakan. Rasanya persis kayak kue timus, tapi karena ini sagunya itu kentol dan banyak, jadi dia lebih kenyal. Lebih kenyal. Dan rasa pisangnya, sempurna. Zat amilopectin yang terkandung dalam sagu, membuat lape pato bertekstur kenyal dan lengket. Sementara rasa buah pisang yang segar, berpadu dengan manis gurihnya kelapa. Dengan bahan-bahan yang sederhana, Lola yang saya dapat tadi akan diolah menjadi sambal Lola. Sudah, ini sudah matang ibu? Sudah. Nah ini buat membuktikan ini sudah matang atau belum, gampang. Gampang. Kita lihat. Tuh, kalau dihentak satu kali langsung keluar isinya, berarti perebusannya sempurna, berhasil. Sebelum dikonsumsi, Lola harus dibersihkan. Mulai dari melepas cangkang, hingga membuang bagian berwarna hitam yang berisi kotoran serta racun. Selain menguatkan sensasi rasa pedas pada sambal, jeruk nipis juga dapat menghilangkan bau amis pada Lola. Sudah jadi, dan karena Indonesia terkenal sama sambalnya, ada sambal mangga, ada sambal mata, sekarang ada sambal Lola. Jadi, saya mau cobain sambal Lola dulu. Ayo ibu, kita cobain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini, dari muka saya yang udah langsung merah, keringetan. Pedas. Pedas banget. Tapi, Lola-nya, saya pikir bakal susah dikunyah. Saya pikir tuh bakal terlalu kenyal. Tapi, ternyata, pas ya. Gampang. Pas, gampang. Enak banget di mulut. Kenyalnya enak. Bertualang menjelajah alam Provinsi Aceh, tak lengkap rasanya jika belum menemui yang khas dari daerah ini. Selain menikmati keindahan Laut Matanurung, hari ini saya juga mau cari salah satu sumber protein. Udam Kipas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Hewan yang kami cari hidup di perairan laut dengan kedalaman lebih dari 5 meter. Karenanya, kami harus menyelam untuk mendapatkan slipper lobster ini. Udang Kipas atau Tenus Orientalis hidup menempel di karang atau bersembunyi di balik pasir. Sama seperti kepiting, biota laut ini juga memiliki cangkang yang keras. Karapasnya cukup kuat untuk melindunginya dari serangan predator. Bentuk karapasnya melebar dan pipih dari ekor hingga ke bagian kepala. Kepalanya juga dilindungi duri-duri kecil dan besar yang ada di sekitarnya. Meski sepintas menyerupai lobster, udang kipas bukanlah dari keluarga lobster. Karena binatang ini tak memiliki capit. Ini dia yang namanya udang kipas. Tadi saya sama Afis berhasil nemuinnya di karang-karang. Jadi dia ngumpet di bagian bawah karang. Dan cukup sulit. Harus hati-hati. Jadi harus gili juga ngeliatnya supaya bisa nangkep yang namanya udang kipas ini. Batu lu, betok. Sujuki hari ini. Semakin sore, air semakin pasang. Justru kita dapat membang kipasnya. Asik. Masing-masing udah dapet satu. Afis dapet satu. Triska dapet satu. Rennie dapet satu. Dan semuanya rata-rata ukurannya sama. Karena kita semua dapatnya di bawah karang. Nah, disini karena hari sudah semakin sore. Ombak juga udah makin besar. Harus segera melepon ke pantai. Terus kita masak udang kipasnya. Tapi itu jejak saya. Jejak kipas. Kita sudah kembali ke pinggir pantai. Udah siap pengen masak kuliner yang enak banget hari ini. Namanya sup udang kipas. Batok kelapa. Kutu jejak saya. Jejak petualang. Udang kipas dibelah agar bumbu meresap ke dalam dagingnya. Jika tak ingin menyantap menu ini dengan nasi, kebutuhan karbohidratnya dapat diganti dengan kentang. Cita rasa pedas, manis, dan segar hadir dari bahan-bahan ini. Baru sebentar saja aromanya mulai tercium. Nah, ini dia bagian yang paling spesial. Kuahnya pakai air kelapa. Jadi dia nambah rasa manis alami langsung dari kelapanya. Tak sampai 10 menit, kuah pun mendidih dan udang kipas siap dimasak. Agar kandungan nutrisi dalam sayuran tidak rusak atau hilang, sebaiknya sayuran dimasukkan dalam urutan terakhir. Sedikit potongan jahe dapat mengurangi aroma amis pada masakan. Sup udang kipas batok kelapa. Ini sebelum Rani rasain ya baunya dulu. Enak, Pak. Baunya ini berasa banget bau air kelapa mudanya, tapi panas dan menggoda. Habis itu juga aroma daun bawangnya kenceng banget. Pasti rasanya enak. Ini adalah seafood terenak yang pernah saya makan. Jadi daging udang kipas ini benar-benar manis, terus tadi kita kan rebusnya cukup lama ya pakai air kelapa. Ada rasa air kelapa juga kentol banget di sini. Rasa kuahnya juga kecampur sama daging kelapanya. Jadi apa ya rasanya? Sempurna. Perburuan pesisir pantai masih berlanjut. Dari ujung barat negeri, kami beralih ke tanah bojo, tepatnya di pesisir Bima. Di sini, warga masih menggunakan alat tradisional ramah lingkungan saat mencari biota laut. Kali ini kita ikuti petualangan Sabrina yang akan mencari gurita menggunakan alat pancing modifikasi. Kekayaan bawah laut Indonesia ini memang gak ada habisnya kalau dieksplor. Termasuk juga di Bima. Dan kali ini saya akan mengikuti kegiatan masyarakat, yaitu menggaui kidi. Seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Di sini, titik di mana kita kira-kira akan menemukan kidi. Nah, biasanya mereka itu bersembungi di lubang-lubang karang. Makanya ini di bawah saya sudah banyak karang dan kita akan coba observasi dari sini. Terumbu karang yang baik memang menjadi tempat tinggal yang pas untuk kidi. Sehingga kidi dapat berkembang biak dengan baik. Lihat tuh, Pak Ineng di sebelah sana sudah mengenakan kacamata snorkel dan mulai liar-liar dari sini. Meski mencari kidi menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Bima, namun mereka sangat memperhatikan populasi kidi di sini. Mereka mengambil hanya sesuai dengan standar ukuran dan kebutuhan. Tuh, sekarang lagi tarik-menarik nih sama kidinya. Aduh, semangat, Pak! Yaaay, hero dapat juga! Ini dia nih yang kita cari kidi atau biasa dikenal sebagai gurita. Lihat tuh, sampe nempel-lempel lengannya ke tangan Pak Ineng. Hati-hati, Pak! Jangan sampai jatuh! Gurita termasuk Cepalopoda yang banyak tersebar di perairan Nusantara. Dia termasuk biota laut dengan kecerdasan yang cukup baik. Wuh, itu ada! Eh, dapet kayaknya kita. Dapet nih kayaknya. Tunggu tarik. Oh iya! Wah, pokoknya kayaknya lebih besar dari yang tadi. Tarik, Pak! Tarik! Wuh! Wuh! Ini dia, tos dulu, Pak! Apa tadi hemburannya? Air ya? Bukan tinta ya, untungnya. Nih, kalau dilihat sih memang kidi ini memiliki alat penghisap yang biasanya kalau di dasar laut berfungsi untuk alat pergerakan dan juga mencari mangsa. Tapi ini kalau kita takut jadi gini nih, nempel-lempel di tangan saya. Gurita memiliki tubuh yang sangat fleksibel dan langannya itu memiliki struktur hidrostrat muskuler yang terdiri dari lapisan otot tanpa tulang. Lihat nih, sebagai bentuk pertahanannya, kidi ini memang biasanya memburukkan tinta kalau ia merasa terancam. Nih, tangan saya dan tangan Pak Zudun sudah penuh tinta. Ini dia nih, bagian dari tantangan menangkap kidi. Dalam memancing kidi, dibutuhkan alat khusus yang dapat memancing gurita keluar dari persembunyiannya. Masyarakat di sini memodifikasi alat pancing khusus untuk mencari kidi. Alat yang kita gunakan untuk menangkap kidi tadi namanya adalah keu. Jadi keu ini terdiri dari delapan mata kail dan juga lima potongan sendok yang berfungsi untuk memantulkan cahaya. Sehingga ketika didekatkan kepada kidi, ia akan merasa terancam dan karena ia merupakan hewan yang teritorial akan menyerang. Walaupun berbeda alat tangkap, tapi hasil yang didapatkan bisa maksimal. Usaha kami yang tidak membutuhkan waktu lama membuahkan hasil yang luar biasa. Setelah cuacus sudah mulai panas, saatnya kita merapat ke daerah untuk mengolah kidi yang kita dapatkan. Setuju? Setuju. Siap, ikuti sejak saya, Jejak Petualang. Setuju ke daerah baru, pasti saya selalu antusias nih buat cari tahu kuliner khasnya itu apa sih. Nah, kali ini kita mau buat yang namanya kidi saronco. Dimana bahan utamanya selain gurita yang kita tangkap, ada juga buah mangga muda. Buah mangga yang telah dikupas, dicacah kecil-kecil. Buah mangga ini sebenarnya difungsikan untuk memberi rasa asam kekuahnya nanti. Jadi saya sudah bisa ngebayangin, tinta-tinta gurita campur kuah asam mangga. Selanjutnya, rebusan kidi ditambah cabai, bawang merah, dan garam untuk lebih mengeluarkan cita rasanya. Ini sudah matang? Iya. Hmm, sudah siap nih di santau rame-rame. Penasaran kan rasanya seperti apa? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ya, langsung dicapain mbak. Langsung aja saya makan ya pak. Hmm, mantep nih. Saya bisa ngerasain perpaduan antara tinta dan juga manganya ini ada asam-asamnya. Ini gitu tekstur dari guritanya. Gimana pak rasanya? Mantap? Tidak heran gurita sangat diminati banyak orang. Karena memiliki kandungan kalori dan lemak yang rendah, sumber vitamin dan mineral, serta mengandung taurin yang baik untuk jantung. Ini kayaknya biar makin enak, saya tambahin kuahnya kali ya. Udah pedas, asam, ini makin lengkap deh rasanya tuh istimewa banget. Hmm, mantep pak. Ini kayaknya kalau mau dimakan sampai habis, baru selesai besok ya. Dari-tadi kunyahannya gak selesai-selesai. Tapi berkesan sekali nih pengalaman saya hari ini di Bima mulai dari Nginggawi, mencari Kidi, sampai sekarang ditutup dengan Ngacaru. Dimana dalam bahasa Bima artinya adalah rame-rame kita makan makanan enak. Dan memang ini penutup kita hari ini membuat hari saya di Bima ini makin istimewa. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!